Rasulullah Mengajarkan tentang kebaikan dan kebaikan ini semuanya Adalah untuk kepentingan manusia Supaya hidup di dunia Benar-benar menjadi modal Untuk jadi penghuni syorka Apa artinya hidup? Karena hidup di dunia jadi penghuni neraka Lebih baik mati kecil Lebih baik tidak dilahirkan Coba kita reka Saya sendiri Fikir-fikir kalau sekarang Betapa bahagia kalau mati waktu kecil Pasti masuk syorka Tidak ada dosa Memang amai dah Tapi ada anak amai Karena deman neraka Memang tidak ada fasilitas di syorka Karena kita mati kecil dengan sebab beramal Jadi premanlah di syorka Tapi walaupun preman di syorka Itu apa hebat-hebat dari neraka Di dunia hebat Tapi ujungnya di neraka Kalau mati suruh hati mahal lagi Gimana? Kalau kita pikir-pikir kan lebih baik mati kecil Aman Pasti aman Ini sudah kelewat tua Hidup di dunia susah Mati tidak berani Hidup di dunia pegawai Hidup di dunia juga mati kecil Hei Gak mati kecil Betul kecil Aku ucap kecil Kuala Saya takutnya Tak usah Gak mati kecil Bagi kecil Bagi kecil Tidak mati kecil Yang jelas Kita masih punya kesempatan So kurang-kurangnya Sisa hidup ini Menjadi sisa hidup yang terbaik Apapun profesi kita Apapun status kita Menjadi profesi yang baik Dan status yang baik Kalau jadi Yang perempuan Jadi istri Istri yang baik Dalam pandangan Allah Dapat syurga Karena kebaikan-kebaikan Yang dilakukan Dalam status seorang istri Suami yang baik Kalau jadi suami-suami yang baik Baik Dalam pandangan agama Semuanya Menjadi modal dan fahla Untuk akhirat Jadi pengusaha Pengusaha yang baik Karena Fahlanya Mantapohnya Kita minta Menghindari Dari godaan dosa Sudah berfahlah Walaupun tidak ibadah Macam dorongan-dorongan Untuk berbuat kesalahan Terus menerus Menghindari Dorongan-dorongan Salah itu Goda-godaan salah itu Karena Allah Itu sudah jadi fahlah Kurungan-dorongan Tergoda Tergoda Orang beriman Tidak apa-apa Saya tidak kaya Tidak apa-apa Tidak dapat untung Yang penting Saya tidak berdosa Sudah dapat fahlaan Sudah dapat fahlaan Digantikan oleh Allah Jauh lebih bermanfaat Daripada kekayaan Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Allah akan menggantikan syurga Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Yang dihasilkan oleh dosa-dosa Allah akan menggantikan fahlaan Yang jauh lebih beruntuk Karena mempersiapkan diri Hidup pahit Demi keselamatan akhir Urung-urung beriman Yang pasti punya rumus berpikir Lebih baik hidup pahit Tapi selamat Daripada nikmat Tapi binasa Untuk apa hidup nikmat Ujungnya ke neraka Lebih baik hidup pahit Berujuk ke syurga Selesai matalah Tidak apa-apa Kajut Tidak apa-apa Manusia paling bahagia Manusia adalah manusia Siap miskin Siap susah Siap miskin Belum tutup miskin Siap susah Belum tutup susah Tapi siap Yang penting Kayak amal Kayak ilmu Siap mati Sebelum datangnya mati Itulah Pesan Rasulullah Manusia cerdas Mandana nafsahu Wastaadda Lilmuki kablanun zuleh Manusia cerdas Adalah orang Yang selalu Melawan godaan Napsunya Dan Selalu Mempersiapkan diri Untuk mati Sebelum datangnya mati Itulah manusia bahagia Ujung beriman Konsep agama Adalah Konsep Bagaimana Menjalani kehidupan ini Supaya Bisa menyelesaikan Dua persoalan Dalam sekali hidup Persoalan hidup dunia Dan persoalan setelah hidup Inilah Misi Rasulullah Dalam membawa agama Maka Sukseskan ilmu Tentang semua profesi Yang kita jalani Yaitu ilmu agama Itu penting Ilmu farduin Penting Kemudian ilmu yang berkaitan Dengan profesi Masih-masih Penting Ilmu apa Ilmu etika Ilmu Akhlak Yang membuat Semua aktivitas kita Menjadi amal Bukan Aktivitas itu Menjadi dosa Selamat menikmati